oke bismillahirrahmanirrahim kali ini kita mau running test intel pentium g4560 dengan nomor patch l712 c142 kita akan running test setelah ini menggunakan h110me asus ini matributnya sudah di tes untuk beberapa prosesor juga g4560 juga sudah pernah 7100 juga pernah oke sekarang kita mau tes yang khusus untuk g4560 yang ini ya dengan nomor patch yang tadi oke sudah kita pasang kemudian jangan lupa dikasih pasta ya pasta secukupnya aja untuk menghindari overheat ya oke sudah kita pasang pastanya jangan lupa juga pasang fan nya kita menggunakan fan bawaan intel tapi yang tembaga jadi lebih adem berbandingan yang intel yang non tembaga oke sudah kita pasangkan tinggal kita kunci pencet pin power yang ini ya oke sudah kita kunci semua sekarang tinggal kita nyalakan dengan memencet pin power yang ini ya oke pin power nya sudah kita pencet dia nanti sudah mulai mulai motor kita tinggal tunggu layar itu ada asus ada new cpu install bisa dilihat ini g4560 3.5 ghz speed 3.5 ya ram nya 16GB oke kita pencet F1 untuk melihat bios karena ini baru ganti processor jadi biasa ada prompt seperti ini nah bisa dilihat disini oke mbak 560 ya statusnya seperti itu oke semuanya insya Allah normal ya nah sekarang tinggal kita F10 kita F10 kita save baru kita tunggu dia sampai booting ke windows ya kita tunggu dia sampai masuk ke windows biasanya nanti dia langsung muncul ke windows nya oke kita tunggu ya G4560 ini masuk ke dalam generasi 1151 atau kapilek ya 1151 tapi yang kapilek generasi 7 kalau gen 7 itu untuk I3 nya itu ada 7100 kemudian untuk I5 nya 7400 7500 dan 7600 sama 7600K I7 nya I7 7700 dan 7700K oke itu untuk generasinya untuk keluarganya dari seri G sampai I7 nah disini sudah kita masuk ke windows sebentar ini masih belum terdeteksi grafiknya layarnya masih gede kita tunggu sebentar nah ini sudah terdeteksi grafiknya layarnya jadi kecil nah oke kita menggunakan AOC 24in sudah full HD oke kita lihat dulu untuk hardware nya bisa dilihat Intel PIDEM G4560 speed nya 3,5GHz bisa dilihat ya kita menggunakan mainboard hasus 110me memori nya 6GB dual channel ya kan dual channel di salah satu dan salah dua ya grafiknya Intel HD 610 oke oke ini untuk penambakan hardware nya seperti ini normal insyaallah sekarang yang kedua kita tinggal tes menggunakan interprosesor diagnostic tool ya ini software nya digunakan untuk mengecek prosesor Intel nah kita tunggu prosesor nya di otomatis nanti sampai selesai kalau hasilnya pas berarti prosesor nya normal ya kan oke kita tunggu saja sebentar ya oke Alhamdulillah untuk testing hardware G4560 sudah selesai menggunakan Intel processor diagnostic tool bisa dilihat hasilnya ya hasilnya pas ya prosesor G4560 hasilnya pas kan ya insyaallah normal kalau sudah keluar ini insyaallah normal saya pakai ya tinggal kita nanti kita save dulu screenshot nya oke sudah kita save kita coba turn off ya kan kita coba turn off kemudian kita nyalakan lagi oke kita turn off kita shut down ya kita matikan dulu oke sudah kita turn off bisa ya mati ya nah kita nyalakan lagi set oke kita tunggu di layar oke bentar masih proses nah tuh langsung masuk ke Windows ya kenceng ya tiba-tiba langsung masuk ke Windows oke itu untuk tes G4560 nya kan normal test it siap tempur Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi